Aksi Demonstrasi MMI, SAPMA, SINACCE, Jaringan Aktifis Mahasiswa, Jaksa, Indonesia, IMM, MFA Pertahut UMA dan KOKMA. Masa tersebut melakukan beberapa orasi di beberapa titik, di antaranya di depan kantor Bupati Maros, Lampu Merah Patung Kuda Jalan Jenderal Sudirman, dan di depan gedung DPRD Maros. Jenderal Kelapangan, Muhammad Haidir Saputra mengatakan, terdapat 15 tuntutan, mulai dari penolakan Presiden 3 periode hingga protes kenaikan harga bahan pokok dan monopoli perdagangan. Turunnya mahasiswa Maros dalam aksi tanggal 11 April ini, sebagai bentuk kepedulian terhadap problematika negara yang kini sedang berkembang, ungkapnya Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Akibat dari aksi demo tersebut, macet dua arah pun tak terhindarkan. Pengalihan pun terpaksa dilakukan oleh personel satu lantas Polres Maros dengan adanya aksi demonstrasi tanggal 11 April di depan kantor Bupati. Setelah satu jam lamanya, Masa kemudian melakukan longmash menuju kantor DPRD Maros. Di depan gedung, Masa melakukan beberapa orasi dan berhasil masuk ke ruangan paripurna DPRD. Mereka berkeinginan untuk menduduki tempat kerja wakil rakyat tersebut. Wakil ketua satu DPRD Maros, Hairyah Rahman, yang juga menerima para demonstrasi langsung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa. Gerakan moral ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Dan kami akan mendukung penuh gerakan mahasiswa ini, katanya. Dalam aksi ini juga dilibatkan setidaknya ada 300 personel gabungan dari TNI Polri, Satpol PP. Dan disuap guna mengamankan situasi lebih kondusif. Diketahui, 15 poin tuntutan mahasiswa se-Indonesia yang menggelar aksi pada tanggal 11 April tahun 2022 adalah sebagai berikut. Cegah amandemen UUD 1945 dan tolak tegas kepemimpinan tiga periode. Menolak penundaan pemilih, cabut UU IKN, menolak kenaikan harga pokok dan hentikan segala bentuk monopoli perdagangan. Menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN 11% evaluasi penggunaan utang negara, mendesak revisi pada karet dalam UU IT. Mendesak pengesahan RUU, TPKS, revisi Omnibus Law, hentikan dan tuntaskan segala kasus pelanggaran HAM. Menolak segala bentuk perampasan ruang hidup, wujudkan pemerataan mutu pendidikan. Kembalikan maruah dan fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Evaluasi Kabinet Indonesia maju dan copot Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Demikian Selebes Magazine memberitakan. Di mana di dalam negara kita telah diatur oleh undang-undang, kita telah diatur oleh hukum saudara-saudara sekalian. Berkenaan mengenai masa jabatan presiden jelas. Dikatakan di dalam mematuhkan dasar 1942 bahwa pasal 7 menegaskan masa jabatan presiden adalah dua priori saudara-saudara sekalian. Dua priori ini adalah harga yang sangat mahal. Menyegangnya banyak mahasiswa yang hari ini membuat kita turun ke jalan untuk mempertahankan apa yang menjadi perjuangan daripada pendahulung kita, saudara-saudara sekalian. Kali ini pun saya katakan bahwa aksi di depan depan. Hei, 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 hess, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selebes Magazine, oke! Dadah!